Peristiwa yang melibatkan pasukan sekutu serta pasukan Australia dengan para pejuang rakyat Sulawesi ini merupakan rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan serta menolak kembali hidup dalam alam penjajahan. Kita tentu mempunyai angan-angan masing-masing tentang serangan yang akan kita lakukan ini. Setelah melakukan diskusi yang panjang untuk menghadang pasukan Australia, akhirnya di tanggal yang sama yakni pada tanggal 19 November 1945, para pejuang rakyat Kolaka yang terdiri dari pasukan PRI atau Pemuda Republik Indonesia dan PKR atau Pemuda Keamanan Rakyat melakukan rencananya untuk menghadang dan mengepung pasukan Australia yang akan bergerak ke Pomala, Kolaka. Para pejuang yang berkekuatan lebih dari seribu orang ini sudah menyiapkan senjata yang sudah mereka miliki seperti tombak, bambu runcing, parang, dan lain sebagainya. Kala itu, untuk menghadapi pasukan Australia, Kepala Pemerintah Wilayah Kolaka, Andi Kasim, dan para pimpinan PRI serta PKR memutuskan untuk menempuh dengan dua pilihan, yakni berunding atau bertempur. Setelah menunggu kedatangan pasukan Australia, tidak lama kemudian, dari kejauhan, muncullah sebuah mobil yang berisikan para serdadu Australia. Ketika melihat kedatangan pasukan Australia, para pejuang langsung menghadang iring-iringan tentara Australia. Pada awalnya, Andi Kasim dan pimpinan serdadu Australia, Lieutenant Jibon, melakukan perundingan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kala itu, Andi Kasim meminta para pasukan Australia untuk memutar balikan kendaraannya dan pergi. Namun, pasukan Australia menolak dan bersikeras untuk terus ke Pomala. Karena pasukan Australia bersikeras untuk terus ke Pomala, akhirnya Andi Kasim membiarkan iring-iringan pasukan Australia melanjutkan perjalanannya. Namun, tanpa disangka-sangka oleh pasukan Australia, di kilometer delapan kampung baru, pasukan PRI dan PKR telah mengatur siasat untuk menyergap pasukan Australia. Setibanya pasukan Australia di kilometer delapan kampung baru, sontak mereka dikagetkan dengan serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh pasukan PRI dan PKR. Kala itu, pasukan Australia yang tidak melakukan persiapan dibuat panik dan kebingungan serta tidak sempat untuk membalas serangan para pasukan PRI dan PKR. Selain itu, dalam iring-iringan pasukan Australia terdapat satu truk yang berisi serdadu Jepang, yang mana pasukan Jepang ini juga menjadi incaran serangan para pejuang PRI dan PKR. Serangan mendadak para pejuang PRI dan PKR itu membuat pasukan Australia kucar kacir dan banyak yang melarikan diri masuk ke dalam hutan, termasuk pimpinan pasukan Australia, Letnan Jibon. Sehingga, membuat pejuang PRI dan PKR memburu pasukan Australia yang melarikan diri ke dalam hutan. Namun, dua hari kemudian, Letnan Jibon dan beberapa pasukannya tertangkap oleh para pejuang PRI dan PKR yang pada akhirnya, Letnan Jibon dan beberapa pasukannya ditawan oleh para pejuang. Mendengar kabar tentang pasukan Australia dan pasukan Jepang ditawan oleh para pejuang Republik, akhirnya, pada tanggal 21 November 1945, pimpinan Jepang dikendari mengirimkan satu delegasi ke daerah Kolaka dengan memakai tanda palang merah dan bendera putih yang artinya meminta damai dan menyerah. Kedatangan Jepang ke Kolaka ini meminta untuk mengembalikan pasukan Jepang yang ditawan, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Tidak lama kemudian, pada tanggal 26 November 1945, delegasi Australia di Makassar mengirimkan telegram kepada kepala pemerintahan di Kolaka, yang mana mereka memberitahukan akan datang ke Kolaka dan melakukan perundingan dengan para pimpinan di Kolaka. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya, pihak Indonesia meminta Australia harus membebaskan tujuh pemuda lugu yang saat itu menjadi tahanan Australia di Makassar. Sementara, dari pihak Australia meminta agar para pasukannya dibebaskan, senjata yang dirampas dikembalikan, serta memeriksa setiap rumah untuk memastikan tidak ada para pejuang yang memiliki senjata api. Setelah melakukan perundingan serta menjalin beberapa kesepakatan, secara bertahap, pasukan Australia dibebaskan oleh para pejuang Kolaka. Sementara, para pemuda yang ditahan oleh pasukan Australia juga akhirnya dibebaskan. Namun, senjata yang dirampas oleh para pejuang enggan untuk dikembalikan oleh para pejuang Kolaka, yang pada akhirnya kemudian memicu berbagai pertempuran di Kolaka. Terbukti, beberapa bulan setelahnya, pada tanggal 5 Februari 1946, terjadi pertempuran antara pasukan sekutu, para pejuang PRI, serta PKR. Namun, dalam pertempuran ini, pasukan Australia berhasil mengalahkan para pejuang PRI dan PKR, yang pada akhirnya, membuat para pejuang mundur hingga ke dalam hutan. Walaupun para pejuang mengalami kekalahan dan wilayah Kolaka berhasil dikuasai oleh pasukan Australia dan pasukan sekutu, mereka tidak menyerah begitu saja. Dengan semangat cinta tanah air yang tinggi, para pejuang rakyat Kolaka melakukan perang gerilya melawan pasukan sekutu selama bertahun-tahun dan bertahan hingga akhir tahun 1948. Penyerangan yang terjadi di Kolaka pada tanggal 19 November 1945 merupakan sebuah tindakan para pejuang rakyat Kolaka yang telah menyatakan setia kepada Republik Indonesia dan tidak ingin kembali hidup dalam alam penjajahan. Meskipun peristiwa ini tidak sebesar seperti peristiwa 10 November 1945 yang pecah di Surabaya dan berbagai peristiwa besar lainnya, namun, peristiwa 19 November 1945 yang terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi rakyat Kolaka dalam mengusir para penjajah. Karena, dengan adanya peristiwa bersejarah ini, rasa cinta tanah air dan nasionalisme rakyat Sulawesi tidak perlu diragukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!